Elsa yang mengetahui Nino membalikan perlengkapan sekolahan Reina langsung menelpon Andin agar Andin tidak meminta kebutuhan sekolah Reina ke Nino. Andin pun tersenyum dengan tuduhan Elsa, lalu Andin mengatakan sama sekali ia tidak pernah meminta apapun ke Nino untuk Reina karena Andin telah memiliki segalanya untuk mencukupi kebutuhan Reina. Andin meminta apabila Elsa memang tidak suka dan marah dengan tindakan Nino jangan pernah melampiaskan kemarahan itu ke dirinya. Andin juga mengingatkan sebelum Elsa menuduh Andin yang meminta Nino membalikan kebutuhan sekolah Reina lebih baik tanyakan langsung ke Nino apakah memang ada Andin yang meminta. Tidak hanya itu, Andin mengatakan bahwa ia tidak menyangka Elsa bisa seperti ini karena sewaktu Elsa berada di lapas sepertinya Elsa telah berubah namun sayang setelah bebas dari penjara, sifat dan sikap Elsa sama saja seperti dahulu. Elsa hanya terdiam lalu Andin langsung mematikan teleponnya. Selamat menikmati.